Jemaah yang mulia, saya mau tutup buat tanya-jawab saja. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, yang tadi disampaikan dari materi ini, atau di luarnya dipersilahkan. Baik, karena kita tujuannya mau menghafal berkuat hafalan, maka kemudian Quran harus ditutup. Karena untuk menghafal, tentu ganjaran buat dia lebih besar. Begitu. Yang menghafal. Yang menghafal. Karena contoh kita lagi menghafalin Yasin, Yasin, Walquran Hakim, baru segitu, ntar lihat lagi, menghafal lagi. Nah, kayak begitu tu, nutup, enggak melihatnya, lebih gede ganjarannya. Sama aja, ganjaran besar. Ganjaran besar, dengan menghafal. Kalau ngomong Quran secara jujur, kitab yang paling gampang dihafalnya adalah Quran. Secara jujur. Itu janji Allah. Wa laqadiyasarnalidhikrifahal mim mudaqir. Sungguh kami mudahkan Quran itu. Jadi, ngapal Quran itu paling gampang. Dan hilangnya paling gampang. Begitu. Hilangnya. Beneran. Kenapa kami katakan begitu paling gampang? Ini Quran. Sebab, dalam rumus di daerah, diseranglah. Di pelamunan itu, keramat waktu. Itu ya Allah. Yang namanya ngapal Quran, dan jangankan laki, cewek. Saya masih temuin teman-teman sayang cewek. Ngapal Quran, tujuh bulan. Cewek yang ada mennya. Kalau cowok, wah banyak banget dah. Banyak banget. Tujuh bulan rapi. Begitu. Kami punya guru itu, enam bulan selesai Quran. Kami punya kawan. Ini nanti maulid, mudah-mudahan orangnya datang. Ada kawan kami. Udah punya pondok juga, tu. Ngapal Quran berapa? Empat bulan setengah. Selesai tiga puluh juz. Jadi, normal itu. Ngapal cepat Quran itu. Enggak terlalu sulit untuk ngapal. Muroja'ah yang lama. Muroja'ah itu, nempelin hafalan, biar kayak kuluhu. Kalau kuluhu, sama kayak orang yang kita benci. Kalau orang kita benci, itu apal terus. Sampai udah di kuburan, tuh. Mesti ingat aja. Bener nggak? Gitu. Lah, ini Quran hilang mulu. Nah, ini nih. Ngebersihinnya itu. Jadi, Quran itu lebih mudah secara jujur untuk dihafal. Secara jujur. Lebih mudah. Cuma berbicara hanya bagaimana metode-metodenya. Mana ayat yang sama, mana ayat yang tidak, gala macam. Ini kan nanti dikasih rumus-rumus. Untuk begitu. Singkatnya, ngafal Quran bagus. Begitu kita latihan ngafal Quran. Paling nggak kita orang laki sampai Allah Hakumut mengkudu apal. Sampai Allah Hakumut. Akhirnya ketahuan juga gara-gara Corona. Dari marian-marian gue nggak pernah jadi imam, sholat, pas Corona, kan disuruh ngimami nama bininya. Anaknya hafal. Ini pasti idaja lagi. Kata anaknya. Emang bisanya idaja? Begitu. Nggak apa-apa. Sampai Allah Hakumut mah kudu bisa. Kita orang laki. Kalau bisa mah begitu. Kudu apalah. Buat modal-modal sholat kita. Kalau doa habis sholat, kalau nggak bisa, kan punya ratib. Nah doa ratib aja. Begitu. Allahummanu semuanya sholat Muhammad. Allahummanu semuanya. Allahummanu semuanya. Allahummanu semuanya. Terusnya. Allahummanu semuanya. Orang. Nggak apa-apa. Ngimaman di kampung, di masjid-masjid. Apalagi di mal-mal begitu. Tahu kagak juga orang ya kan. Kalau yang tahu, ratib. Begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Kan doa terjemahnya bagus juga. Bener nggak? Kan nggak apa-apa. Doa. Boleh. Gitu. Yang penting sebetulnya rumusnya jangan dihafal. Kalau kami nih, mohon maaf kitab-kitab nih, kami dari dulu tidak rumusnya menghafal. Dan ini di antara metode. Cuman mau mendalami menghafal Quran sama ya'i kami itu nggak kasih kami. Anda mau udah usah. Begitu. Waktu itu. Udah udah usah. Ini aja. Jadi rumus menghafal itu jangan menghafal. Kalau menghafal cepatlah otaknya. Capek. Rumusnya membaca. Saya kasih analogi sederhana biar kuat hafalannya. Ini yang ngaji nih. Tahu duit nggak? Saya tanya nih. Tahu duit nggak? Jawab aja. Tahu nggak? Nih. Pernah nggak dulu ngapal yang model begini 5 ribu nih. Yang ini 10 ribu nih. Yang ini 20 ribu nih. Pernah ngapalin nggak? Nggak. Apal nggak? Apal doang apa apal banget? Tuh banget katanya. Kenapa tuh bisa apal? Sering lihat. Jadi rumusnya tuh sering lihat. Jadi nggak perlu dihafal. Diulang-ulang aja baca. Mau seribu kali. Gitu. Rumusnya menghafal tuh begitu. Nih bapak pengen menghafalin Quran. Begitu. Rumusnya dibaca aja. Mohon maaf. Kalau kami nih. Kami pribadi dalam kehidupan kami. Biasanya mengukur kecerdasan otak di 10. Yang nggak kuat di 20. Nih contoh. Baca apa ya? Ayat kursi. Begitu. Kita baca dulu dah tuh. Allah La Ilaha Ilaha Al-Hayul Al-Qayyum 10 kali. Allah La Ilaha 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 Al-Hayul Al-Qayyum Allah La Jangan geser matanya lihat tulisan. Ambil 10. Udah 10 merem. Kalau kami nggak tutup kitab tuh bapak. Caranya. Merem. Allah La Ilaha Ilaha Al-Hayul Al-Qayyum Udah bisa. Terusin. Latak Huduhu Sinatu Walana 10 kali. Ulang lagi. Sampai udah 10 merem. Latak Huduhu Sinatu Walana Kan udah tuh. Balik lagi. Yang dari pertama. Ulang lagi. Allahu 10 yang tadinya 9 jadi 8. Kayak begitu. Nggak usah dihafal. Dilihat aja. Rumusnya kayak duit. Kayak bola. Messi Apal Messi. Messi. Ini Messi nih. Padahal sudaranya bukan. Ngkongnya bukan. Sering lihat. Jadi ini rumus. Kalau kita menghafal. Cepat capek. Jadi. Dilihat aja. Lihat aja. Rumusnya begitu. Kalau kitab tuh istilahnya dimutola'ah. Kami nih. Jadi sebelum mengajar. Ngederus dulu. Dideres. Dimutola'ah. Dilihat. Sebagai ada bama ilmu. Begitu. Bagaimana ulama' Bagaimana guru waktu ngajar. Bagaimana ulama' Lain menyoroti ini. Neranginnya. Ulama' Ulama. Itulah yang kemudian disampaikan. Ini namanya cara-cara. Silahkan saja. Ngapal bagus. Ngapal tuh secara jujur. Quran itu cepat. Cepat sekali. Quran itu. Secara jujur. Yang penting memahami metodenya. Karena Quran paling gampang untuk dihafal. Dibanding yang lain-lain. Quran paling gampang. Untuk dihafal. Tapi yang paling hafal. Kita orang kulhu. Bener gak? Biarkan gak dides-deres. Ampe sekarang masih. Apal tuh. Kudu kayak begitu tuh. Allah kasih kelebihan sama muslim. Kulhu ampe detik ini apal. Biar gak dides-deres. Ardian gak berikut tahlilan. Kan gak dides. Di tahlil kan gak dides juga itu. Enggak. Tapi apal. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Jadi. Kalau kemudian kayak begitu. Kita harus berhenti di tempat mana. Untuk sholat. Subuh. Kalau ditanggung supir. Kasian supirnya dosanya. Udah dosa diri juga banyak. Nanggung orang 40 lagi. Begitu. Semuanya lah tanggung masing-masing. Wajib sholat. Jangan ampe gak sholat. Begitu. Diatur. Teknis bepergian tuh. Diatur. Kalau kita mengerti. Begitu. Sudara nih kayak macam. Mohon maaf kami. Kalau umroh-umroh tuh. Kami tuh. Nyari dulu tiket. Tiket yang bisa berangkat jam sekian. Contoh. Berangkat jam satu. Siang. Ke Arab gitu. Jam satu aja. Cari tuh. Kenapa jam satu. Kalau jam satu. Kita. Itu gak sholat di pesawat. Kalau jam satu dari Cengkareng. Nyampe Arab jam lima. Lima asar. Nyampe Arab. Kalau dari sini jam. Satu. Jam lima tuh belum maghrib. Di Indonesia sudah jam sembilan malam. Di Indonesia. Di Arabnya baru jam. Lima. Udah maghrib belum. Nah. Jadi waktu. Naik pesawat. Niat. Jamat akhir. Begitu. Namanya. Cara mainin. Waktu namanya. Harus pandai tuh. Kita memaham-mahami. Perjalanan demi perjalanan. Makanya. Kalau umpamanya kita. Mau berangkatnya. Bakal jam empat. Untuk ketemu subuh. Itu kenapa dia harus jalan. Karena dia supaya. Bisa ketemu Jumat. Dan seterusnya. Barangkali. Maka kita harus mensiasat. Ya. Sot Subuh dimana. Enggak jadi masalah. Umpamanya. Jempat berangkat dari sini. Ya. Baru juga. Nyampe. Bintaro. Adan Subuh. Enggak jadi masalah. Sot Subuh aja disitu. Berhenti sejenak. Sot Subuh. Kalau supirnya enggak mau. Sebetulnya. Enggak ada rumusan. Supir enggak mau. Enggak mau itu. Karena kita kaku. Ilmunya gampang loh. Kalau supir. Bisikin di kupingnya. Bang. Berhenti bentar. Gue bagi duit. Mau. Beneran. Itu rumus kami begitu. Ini mohon maaf. Rumus kami. Kalau kayak dimana. Kalau berpergian pasti begitu rumusnya. Ini kita pengen. Ziarah ke tempat itu. Prosedurnya enggak ada. Tapi supir ada. Yang diatur kudu ke A. Kita pengen ke B. Bisikin supir. Enggak bisa. Ini peraturan dari PT-nya. Gini. Nah. Bang gue bagi duit. Bisa. Jadi. Kita harus cerdas lah. Bagi duit. Buat nolongin kita ibadah. Kan ganjaran juga. Jadi. Yang pintar aja. Bang gue. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Orang tikur. Iya. Bahkan. Siapa nih. Tahu. Ini baru. Ini baru. Ini baru puasa. Ini baru puasa. Tapi. Itu. Cara uangnya. Boleh kodoh. Apa itu? Iya. Baik. Inilah. Kalau orang. Sudah betul-betul pikun. Disebutnya. Puasa aja. Puasa. Puasa. Abis itu makan. Orang pikun. Yang kayak begini. Ini. Vidyah aja. Inilah yang disebut. Tua rentah. Vidyah aja. Yang udah pikun begitu tuh. Artinya. Tiap subuh. Kita bagi beras. Kepada orang fakir. Kalau kita punya. Pembantu miskin. Tidak tinggal di rumah. Kita kasih dia aja. Seliter. Tiap subuh. Tiap subuh. Enggak usah di air Ramadan. Tiap subuh aja. Kasih sama dia. Begitu. Niat saya. Mengeluarkan. Beras ini. Sebagai kafarat. Daripada. Siapa umumnya. Orang tua saya. Yang tua rentah. Yang gak kuat puasa. Karena Allah ta'ala. Bagi aja tinggal. Tanggal pagi. Satu mud. Seliter lah. Biar ada lebih sekilo. Tiap hari. Kalau sudah kayak begitu. Emang ada orang kayak begitu. Belum sholat aja. Gue udah sholat. Dia marah-marah. Udah sholat. Udah sholat. Gue belum. Sholat lagi. Orang udah pikun. Udah susah. Begitu. Ini mohon maaf. Untuk menghindari kepikunan itu. Amalan yang paling ringan. Kalau mau jujur. Ini biar gak pikun. Bacalah Quran. Bacalah Quran. Quran sehari. Seain. Itu gak bakalan pikun. Rumusnya begitu. Sehari tuh tau sehari. Selama 24 jam. Jam berapa aja. Di siang apa di malam. Barang 2. 3-4 ayat. 3-4 ayat mau baca. Quran tuh mata. Jadi. Kita gak bisa baca. Sampai tua begini. Kalau sampai ada di antara yang hadir. Begitu. Kita masih belum bisa baca Quran. Sampai detik ini. Gimana mau baca. Uang saya aja. Gak bisa. Wis. Pesen saya. Pesen saya. Dan sampaikan juga kepada yang masih belum bisa. Kita gak bisa ini Quran. Beneran gak. Gue Arab tuh gak ngerti. Gue gak bisa gak. Kalau gak bisa. Tolong dikasih waktu dari 24 jam. Barang 10 menit. Lihatin Quran aja. Ini Quran. Lihat aja. 10 menit aja. Itu ilmunya. Kalau sampai kita pasti belum bisa juga. Begitu. Lihat aja tuh. Kasih 10 menit. Dalam 24 jam. Selipin waktu 10 menit. Untuk lihat doang. Memandangnya doang. Quran tuh ganjarannya gede banget. Walaupun kita gak bisa. Baca. Mandangnya doang. Lihat Quran tuh. Gede ganjarannya. Quran. Gede. Lihat aja. Di luar ini. Kalau kulhukan sebodoh-bodohnya muslim. Bisa ya. Kalau kulhukme ya. Maka saya punya saran. Yang ampe detik ini. Umur kita udah senjak. Belum bisa juga Quran. Enggak bisa yang lain. Kalau kulhuma bisa. Umpamanya. Maka pesan saya. Baca kulhuk tuh. Tapi dicatat. Dicatat tuh bagaimana. Begini. Sehari kita mau dimampu di berapa. Itungannya tepat. Eh tepat. Tetap. Umpama. Sehari saya mampu seratus. Berarti abis sholat. Anggap 20 tuh ya. 20 kali 5 waktu kan. Seratus. Ya kan. Mampu seratus. Yaudah dipertahankan nih seratus nih. Diingat-ingat mulainya. Kalau sudah saudara dapat. Mohon maaf. Seratus ribu kali total. Dari sekian tahun kita dikir itu. Udah seratus ribu kali. Bila saya masih hidup. Ketemu saya Bapak. Apa di majlis ini. Apa di mana. Bapak ingatin saya. Saya kasih doa penutupnya. Begitu. Kulhu dapetin sampai. Totalnya seratus ribu. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung tuh. Tanggal pertamanya dihitung. Anggap dia besok Januari. Ya kan. Itu kan Januari. Berarti satu Januari dua ribu dua tiga. Anggap dia sehari seratus. Kan tiga satu Desember tinggal di total. Seratus dikali tiga ratus enam puluh lima. Kan tiga ribu enam ratus. Eh. Berapa itu. Hah. Tiga. Hah. Tiga enam. Lima. Dikali. Sepuluh. Berapa ya. Kali seratus. Tiga ribu benar ya. Tiga ratus enam puluh ribu. Tiga ratus enam puluh ribu. Tuh kan tiga ratus enam puluh ribu. Itu kan setahun. Tinggal dikali. Gitu berarti kita selesainya kira-kira. Anggap dia sepuluh tahun umpamanya. Atau tujuh tahun. Gak apa-apa. Begitu. Kalau sehari seribu. Kan tinggal hitung. Sebulan berarti. Tiga ribu. Eh. Tiga puluh ribu. Ya kan. Tiga puluh ribu. Berarti kan tinggal tiga bulan, empat bulan selesai. Karena seribu berarti siang lima ratus malah lima ratus. Kalau sehari lima ratus. Setahun selesai. Enggak nyampe. Itu begitu. Dan bakal dapetin kenikmatan banyak. Biar kata kita. Ampe hari gini. Belum bisa baca Quran. Baca aja tuh puluh. Pesan saya. Bila kemudian ingat. Udah satu seribu. Bisikin saya. Saya udah selesai. Nanti saya kasih doa penutupnya. Supaya apa? Supaya kuburan kita luas. Supaya kuburan kita terang. Supaya kuburan kita enak. Adem. Supaya kita masuk surganya paling nikmatnya. Begitu. Baca aja puluh. Begitu. Puluh. Bismillahnya jangan ditinggal. Begitu waktu mengulang tuh. Bismillah. Yang penting dicatat. Makanya lebih enak hitungannya tetap. Jangan hari ini. 115. Besok 127. Ini kudu dihitung tiap hari. Ini kayak orang dagang. Puyeng. Notalnya. Jadi yang penting tetap. Begitu. Tetap. Yang penting. Kalau sampai niari. Kita belum juga. Mohon maaf bisa baca Quran. Kayaknya udah mabok udah saya. Minimal kita lihat Quran aja. Lihat aja. Ganjaran gede. Buat apa lihat. Biar gak pikun. Nantinya gak pikun. Begitu. Ngeliat doang. Nggak usah baca. Ini kita lihat doang. Bahkan ada anekdot begini. Ada orang di masjid. Ngeliat Quran. Dia nangis. Itu langsung aja orang masuk masjid. Ini kayaknya layak jadi mantu saya. Dikawinin sama anaknya. Pas sudah dikawinin suruh baca Quran. Kagak bisa. Kenapa nangis? Nangis orang ngerti. Bacanya dari kanan apa di kiri. Dikata nangis terharu. Gitu. Gak bisa baca. Begitu. Gak apa-apa. Lihat aja. Kasih kesempatan mata kita lihat. Paling gak ngapus kita punya mata ngeliat yang kurang berfaedah. Ngeliat aja. Walaupun kita belum bisa baca. Enggak apa-apa. Sebab. Memandang Al-Quran. Ganjaran besar. Kayak memandang orang tua. Liatin ayah kita. Ibu kita. Lihat. Kalau saudara serumah masih sama bapaknya dan ibunya. Dan masih hidup. Bapak ibunya semacam tinggal di rumah kita. Upayakan oleh saudara. Jangan sampai kagak. Waktu dia tidur. Lihat. Nih. Cara ilmu kesuburan. Waktu dia tidur. Nih orang tua kita masih hidup. Nyak kita. Bapak kita masih hidup. Tinggal di rumah kita. Begitu. Waktu dia tidur malam. Lihatin raut wajahnya. Ngeliat aja. Enggak usah lama. Memenit. Lihatin raut. Ya Allah. Ganjarannya gede banget. Memandang orang tua. Waktu tidur. Nanti kita bakal faham rahasianya. Itu begitu. Yang kaya. Liat aja tuh. Pandang. Waktu dia tidur. Ayah kita. Ibu kita. Gede banget. Waktu tidur. Ngeliat. Lelahnya dia. Ampe ngorok. Begitu. Nyekolain kita. Segala macam tuh bakal tau. Begitu. Didik kita. Tau. Ganjaran gede. Kaya memandang Kaabah. Kaabah. Liat doang. Ganjarannya gede banget. Liat doang. Tuh begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu'ala.